Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya apa kabar kali ini kita mau menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta kita ada keperluan mau jemput orang tua nih baru pulang umroh jadi sekalian aja kita mau bikinin tutorialnya gimana sih cara jemput jamaah umroh baik itu tempat parkirnya dan lokasi penjemputannya dimana nanti kita bakal detail kasih infonya di di video ini jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman awam banget gitu ya bisa menggunakan Maps juga ketik aja keywordnya Terminal 3 Internasional ya jadi teman-teman jangan ke domestik ya sebenarnya berdekatan sih yang penting di Terminal 3 ya jadi biar parkirnya dekat jadi kita parkir di gedung yang internasional kalau teman-teman udah melewati jalan ini ini kita udah masuk di kawasan Bandara Bandara Soekarno-Hatta jadi teman-teman siap-siap ambil kanan jadi untuk menuju ke Bandara Terminal 3 Internasional itu belokannya kebanyakan ambil yang sebelah kanan ya di sini selamat menikmati selamat menikmati nah teman-teman ini kita udah sampai di gedung parkir internasional untuk pembayarannya tidak menerima cash ya jadi hanya bisa menggunakan uang elektronik bisa pakai flash e-money dan sebagainya dari sini kita ambil ke arah kanan untuk parkir di lantai satu area penjemputan nah lokasi parkir yang paling strategis untuk menjemput jamaah umroh ya di area lantai satu ini ya teman-teman karena paling dekat dengan area pickup tapi kalau misalkan di lantai satu ini penuh ya terpaksa bisa parkir di lantai dua atau lantai tiga nah ini kita beruntung banget bisa parkir di lantai satu jadi lebih dekat dengan area penjemputan sekarang kita langsung mau menuju ke area penjemputan jamaah umrohnya teman-teman ikutin aja petunjuk ke kedatangan internasional ya area nya berada di lantai satu nah dari tempat parkir lantai satu ini teman-teman tinggal lurus aja petunjuknya sangat jelas nah ini kedatangan internasional kita lurus aja langsung ada tulisan West Lobby nah itu kita menuju ke sana dan kalau misalkan waktu landingnya masih lama gitu ya untuk kedatangannya masih lama teman-teman juga disini bisa main-main dulu ada area taman di sebelah kanan dan untuk di sebelah kiri ini ada area food court nah teman-teman bisa jajan-jajan dulu disini nah kalau teman-teman misalkan mau langsung lurus aja ke arah yang West Lobby ini nanti belok ke sebelah kanan ya 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 dari sini kita lurus aja terus ya ikutin jalan ini menuju ke gate 2 nah ini adalah area penjemputan internasional jadi kalau misalkan teman-teman mau jemput saudaranya pulang dari luar negeri nah area penjemputannya disini nah ini kita udah sampai di gate 2 kita lurus lagi nanti tempat penjemputannya itu adanya di sebelah kiri jadi kayak ada tender-tender gitu ya untuk dia mau ngomongnya ini dia patokannya shelter kaleng terminal 3 nah jadi ini di seberangnya teman-teman ambil aja ke kiri dan masuk disitu boleh untuk menunggu disitu penjemputan jamaah umro nah disini khusus untuk penjemputan jamaah umro oke teman-teman segini dulu tutorialnya mudah-mudahan bermanfaatnya terima kasih ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati